Pemirsa penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta rekanan dan instasi terkait menjaga kualitas pembangunan ruas jalan yang menghubungkan perlak lokop Aceh Timur dengan Gayo Luas. Infrastruktur yang sedang menjalani pengerjaan ini diharapkan dapat dinikmati secara jangka panjang oleh masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela kunjungan kerja meninjau langsung progres pembangunan jalan segmen 1 di Gampung Paya Uno. Kecematan Rantau Perlak Kabupaten Aceh Timur yang turut didampingi PJ Bupati Aceh Timur, Mahyudin dan Ketua Komisi 1 DPR Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki. Gubernur meminta rekanan dapat memetakkan daerah-daerah yang ada pipa air PDAM dan daerah rawan longsor sehingga dalam pelaksanaan tidak terganggu serta dapat dilakukan penanganan secara cepat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Mawardi mengatakan Pembangunan Ruas Jalan Perlak Lokop Aceh Timur dengan batas Gaya Loewes sepanjang 111 km yang terbagi dalam 3 segmen. Ada pun masing-masing segmen tersebut terdiri dari segmen 1 sepanjang 43 km dengan nilai kontrak 140 miliar rupiah, segmen 2 sepanjang 40 km dengan nilai kontrak 170 miliar rupiah, dan segmen 3 dengan nilai 204 miliar rupiah. Pembangunan Ruas Jalan yang masuk tahun jamak tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan akibat adanya keterlambatan lelang dan adanya lelang ulang yang juga berakibat terhadap target penyelesaian proyek. Selain faktor lelang belum maksimalnya capaian target tersebut, juga dipengeruhi faktor tingginya curah dan tanah longsor yang terjadi pada segmen 2 dan 3 yang memiliki area pekerjaan di pegunungan. Secara umum para rekanan telah bekerja maksimal untuk menuntaskan proyek MYC ini dengan melakukan penambahan alat kerja dan jam kerja guna merampungkan jalan tersebut. Kemudian ruas jalan kita ini kan punya karakter daerah pegunungan curah pun yang tinggi sering konsol, tentu ini juga berkembang. Namun kami melihat bahwa ketiga-tiga rekanan ini sangat serius bekerja dan mereka mengikuti arahan kita menambah peralatan kerja, menambah jam kerja. Tapi itu tadi, di saat cuaca hujan memang mempengaruhi pelaksanaan persimpanan kegiatan. Menurut KADIS PUPR, pemerintah bertekad untuk memfungsionalkan jalan ini karena kehadirannya sangat berdampak kepada masyarakat. Dari Kabupaten Aceh Timur, Didik Ardiansyah, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!